Intro Kepala SMAN puno Agus Zamroni memberikan kesan tentang sosok lulu Diana Triwijayana Lifter asal pacitan yang sukses meraih juara dunia Sebagaimana diketahui, perempuan yang akrab di Sapa Lulu itu menjadi juara dunia Dalam ajang IWF Youth World Championship 2022 di kota Leon, Guanajuato, Meksiko Pada Senin 13 Juni 2022 waktu setempat Zamroni mengungkapkan, sosok lulu yang kini duduk di bangku kelas 10 MIPA 3 SMAN puno itu Ada sosok siswa yang taat, baik kepada orang tua atau gurunya di sekolah Zamroni mengungkapkan, selain prestasi di bidang olahraga khususnya angkat besi Luluk juga memiliki prestasi akademik Dimana saat ini dia memilih jurusan IPA di sekolahnya itu Zamroni juga mengungkapkan, pribadi luluk yang memiliki keunggulan dan juga memiliki karakter Luluk yang saya kenal adalah siswa yang taat, baik, baik kepada orang tua Bahkan ketika dia berangkat, itu dia sujud dan juga minta restu dari kedua orang tuanya Kemudian di sekolah, Alhamdulillah dia juga punya siswa prestasi Dan punya jiwa prestasi yang luar biasa, baik akademik dan non-akademik Jadi dia memang punya pribadi-pribadi yang unggul, yang memiliki karakter yang luar biasa Sehingga bisa meraih prestasi, walaupun dengan keterbatasannya Mungkin dari keluarga yang biasa, tapi bisa meraih prestasi di tingkat internasional Ini merupakan suatu jiwa yang dimiliki oleh luluk yang menurut saya Kalau luluk di bidang pelajaran apa, dia paling domenik? Atau hampir di semua pelajaran rata-rata lain? Luluk bisa bidang akademik pun baik, kemudian dia jurusan di IPA Tentunya dia juga punya prestasi di bidang akademik juga Tidak mengecewakan, tapi dia tentunya akan lebih fokus di bidang ini Karena memang inilah merupakan bidang yang akan ditului dan memeraih masa depan yang lebih baik Di bidang olahraga angkat misi ini Kerap dengan banyak orang dan juga yang saya tahu setelah peluang sekolah Dia pasti selalu melakukan latihan yang kuat untuk meningkatkan terus keterampilannya Kalau di bidang akademik sendiri sangat bagus sih Dia rajin belajar bersama teman-teman, bersama saya dan juga yang lain tuh Dan kalau soal akademik tuh pasti guru-guru sudah yakin akan dihias Iya, saya sudah yakin Karena sebelum dari Meksiko tersebut Dari Indonesia, dari secara nasional Luluk pun sudah membagakan kami dari SMA Negeri Punung Jadi kami sendiri sudah yakin untuk membawakan Luluk ke Meksiko Seluruh keluarga besar SMA dan Punung Baik siswa dan guru menggelar sujud syukur Pada selasa 14 Juni 2022 Kegiatan sujud syukur itu diikuti oleh seluruh keluarga besar SMA dan Punung Yang merupakan bentuk rasa syukur atas prestasi yang diraih oleh Luluk Diana Triwijayana Untuk diketahui, dalam kejuaraan yang diikuti 205 lifter yang terdiri dari 115 putri dan 90 lifter putra itu Luluk berhasil unggul atas atlet Polandia Olivia Veronica Zazga Yang berada di posisi kedua dengan total angkatan 161 kg Dan mengungguli lifter tuan rumah Jocelyn Lopez Gonzalez Yang mengangkat total angkatan 153 kg Sultan Sulahuddin mengabarkan untuk pacitanku.com Terima kasih telah menonton!